Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhua rapid after actitose on your posture Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya Sekedar mengingatkan, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru Jika suka, kalian juga bisa like, komen, dan share videonya Pada episode sebelumnya, Yang Shen yang menjadi burunan sembilan negara berniat melarikan diri dari pulau terpencil Tetapi ketika dia sedang menyeberangi lautan, Shang Yuan menggunakan trik kotor untuk mencegahnya pergi Yaitu dengan menangkap Kebimo dan juga orang-orang dari desa Putri Duyung Sehingga jika Yang Shen tidak mau datang, maka mereka akan dibunuh Singkat cerita, meskipun terjadi sedikit perdebatan dengan Gu Tianji karena dia merasa situasi ini sangat berbahaya Pada akhirnya Yang Shen tetap pergi untuk menyelamatkan mereka Setelah sampai di Aula Utama Liangzo, Yang Shen langsung meminta pada Shang Yuan agar mereka semua dibebaskan Tetapi sayangnya langsung ditolak dengan alasan Jika Yang Shen mau menerima tiga pukulan darinya, maka barulah mereka akan dibebaskan Orang-orang hanya bisa terkejut mendengar itu Mereka sangat yakin jika Yang Shen menerima ketiga pukulan dari Shang Yuan yang merupakan petarung alam Raja Beladiri Walaupun tidak mati, Yang Shen pasti akan mengalami cacat Meskipun diantara mereka ada yang berkomentar mengapa Shang Yuan ingin menggunakan cara yang memalukan seperti itu Tetapi tak sedikit pula yang menganggap bahwa Shang Yuan mengambil tindakan yang tepat Karena meskipun menghadapi musuh yang lemah, dia tidak boleh memberikan kesempatan pada Yang Shen Di situasi itu, Shang Yuan sama sekali tidak mendengar pembelaan Yang Shen Sebaliknya, dia terus mencoba memprovokasinya Shang Yuan sangat yakin Yang Shen tidak mungkin menerima tantangan darinya Selain itu, pada dasarnya dari awal Shang Yuan hanya mencari alasan Agar dia bisa terus menyandra orang-orang untuk berjaga-jaga Supaya Yang Shen tidak melarikan diri ketika dia akan membunuhnya Tetapi sayangnya, semua prediki Shang Yuan salah Menyarungkan kembali pedangnya, Yang Shen berkata Silahkan penguasa Shang Yuan jika ingin memberi Yang Shen ini tiga pukulan Dalam sekejap mata, semua orang hanya bisa dibuat terkejut tak terkecuali Shang Yuan Bahkan pria berambut putih dan juga pria berotot yang melayang di udara Menjadi semakin bersemangat ingin melihatnya Namun satu hal yang pasti, pria berotot sampai berkata Yang Shen jangan khawatir, aku bersumpah atas seni bela diri Setelah kau mendapatkan tiga pukulan dari Shang Yuan Jika dia masih berani tidak melepaskanmu, aku akan melawannya habis-habisan Sedikit info, untuk basis kultivasi alam Raja Bela Diri Itu merupakan Wu Huang, kultivasi peringkat ke-6 Jika salah kalian bisa komentar di bawah Tak menyangka semua rencananya tak berjalan Sesuai keinginannya, Shang Yuan mulai menyiapkan pukulannya Setelah mengambil ancang-ancang, dia pun langsung melesat memukul Yang Shen Matilah, hahaha, teriak Shang Yuan Menerima pukulan, Yang Shen hanya bisa memuntahkan darah dari mulutnya Sebelum dia terlempar ke belakang, menabrak tembok di samping Yang Shen kau pikir pantas mendapat tiga pukulan dariku Ucap Shang Yuan, yakin satu pukulannya sudah cukup untuk membunuh Yang Shen Meskipun babak belur, dengan segera Yang Shen bangun dan meminta pukulan kedua Yang mana itu benar-benar membuat Shang Yuan sangat-sangat terkejut Di sisi lain, orang-orang yang menonton termasuk dua yang mengambang Hanya bisa kagum melihat tubuh seorang alam Wu Jun Mampu menahan pukulan alam Wu Huang dan tidak mati Sedikit kesal, Shang Yuan segera melepaskan pukulan keduanya Yaitu sebuah pukulan telapak tangan Berbeda dari serangan pertama, serangan keduanya benar-benar memiliki dampak yang jauh lebih besar Namun yang membuat semua orang terheran-heran Karena Yang Shen masih bisa bertahan Meskipun kondisinya tentunya jauh lebih buruk setelah menerima serangan tersebut Tanpa pikir panjang, Yang Shen segera meminta pukulan ketiga Hanya bisa menggeretakan giginya, Shang Yuan mulai khawatir Namun yang pasti, dia tidak boleh membiarkan Yang Shen keluar dari Liang Zhou hidup-hidup Karena itu bisa menjadi bencana untuknya di masa depan Melihat Shang Yuan belum menyerang, Yang Shen lantas mendesaknya Sedikit diliputi dengan amarah, Shang Yuan mulai menyerang Dan kali ini dia menggunakan jurus telapak awan api Yang mana itu benar-benar membuat semua orang terkejut Karena pada dasarnya jurus telapak awan api merupakan jurus unggulan Shang Yuan Tahu betapa menakutkannya jurus tersebut Para penonton yang awalnya berkerumun mulai menjauh agar tidak terkena dampaknya juga Setelah itu, Yang Shen menerima langsung serangan Shang Yuan Dikelilingi oleh api yang benar-benar menyeramkan Dengan susah payah dia mencoba bertahan Dengan senyum di wajahnya, Shang Yuan lantas berkata Begitu telapak awan api dikerahkan Tidak ada tulang yang tersisa Yang Shen bisa menjadi abu di bawah jurus pambung kasku Kau dapat dianggap mati terhormat Sayangnya sama seperti adegan-adegan sebelumnya Ekspresi senang Shang Yuan tiba-tiba digantikan dengan keterkejutan Melihat Yang Shen masih bisa bertahan Meskipun kondisinya benar-benar sudah babak belur Orang-orang hanya bisa terheran-heran Namun mereka juga merasa senang Karena benar-benar bisa melihat sebuah keajaiban Seorang petarung alam Wu Huang Tidak mampu membunuh Yang Shen yang berada di alam Wu Jun Pria berotot benar-benar sangat bersemangat Dia bahkan sampai berpikir akan menerima Yang Shen bergabung ke dalam sekte miliknya Meskipun langsung dibatalkan Karena dia merasa tidak pantas menerima orang seperti Yang Shen Namun sebaliknya dia ingin menjadi saudara angkat Yang Shen Adapun pria berambut putih Dia sangat kagum pada Yang Shen Di sisi lain Shang Yuan benar-benar shock saat dia berpikir Jelas dia hanyalah seorang alam Wu Jun Yang tidak berarti Kenapa dia tidak mati setelah menerima telapak awan api dari Gu Lepaskan mereka Teriak Yang Shen yang mana membuat Shang Yuan hanya bisa tergagap Bingung apa yang harus dia lakukan Melihat itu pria berotot mulai menekan Shang Yuan Agar menemati janjinya jika tidak dia yang akan turun tangan Singkat cerita akhirnya Shang Yuan mengumumkan bahwa Sebagai penguasa Liang Zhou Karena Yang Shen telah menerima tiga pukulan darinya Dia akan melepaskan teman-temannya Setelah dibebaskan Kei Bimo dan Mulau benar-benar sangat senang Namun ketika Kei Bimo mulai berlari ke arah Yang Shen Tiba-tiba pria berotot secara paksa Mengirim mereka semua pergi dari tempat tersebut Di saat dia berteriak Cepat pergi Jangan tinggal disini Untuk menjadi beban Yang Shen Yang Shen segera berterima kasih pada pria berotot Meskipun dijawab bahwa itu tidak perlu Karena untuk selanjutnya dirinya tidak akan ikut campur lagi Sebab bisa tidaknya meloloskan diri sekarang Itu tergantung pada Yang Shen sendiri Singkat cerita Setelah itu Sekali lagi konflik akan terjadi Dimana Shang Yuan sangat yakin Yang Shen tidak akan mungkin bisa meloloskan diri Dengan tubuh yang terluka parah Ditambah dia juga tidak berniat Membiarkannya pergi hidup-hidup Shang Yuan Aku bilang tidak kelari Bukan berarti tidak bisa lari Tetapi itu tidak perlu Teriak Yang Shen Di saat tubuhnya mulai melepaskan energi yang luar biasa Yang bahkan membuatnya sampai menterobos Ketingkat 8 alam Wuzun dalam sekejap mata Dan itu hanya bisa membuat semua orang termasuk Shang Yuan berteriak kaget Aku harus berterima kasih atas 3 pukulan sebelumnya Tadinya aku perlu beberapa hari Untuk mencerna buah bodi Tapi kini aku sudah mencernanya dalam sekejap Ucap Yang Shen Singkatnya Sebenarnya Semua yang telah terjadi sejauh ini Telah ditebak oleh Yang Shen Yang mana pasti Shang Yuan akan menggunakan cara keji Maka dari itu Sebelum datang Dia telah memakan buah bodi Yang didapat dari Sekte Yunhai Bahkan 3 pukulan sebelumnya Membuat buah bodi sepenuhnya dicerna Shang Yuan kau baru saja memberiku 3 pukulan Maka sekarang giliranku untuk membalas Para penonton hanya bisa dibuat terheran-heran Mengapa Yang Shen tidak mati setelah menerima 3 pukulan Dan malah menterobos ke tingkat 8 alam Wuzun Namun yang pasti Shang Yuan yang ingin membunuh Yang Shen Malahan dia membantu Yang Shen Mencerna buah berharga Yang mana itu Seperti memindahkan batu Malah menghantam ke kaki sendiri Tetapi mereka yakin Meskipun Yang Shen bisa menerobos ke tingkat 8 alam Wuzun Dia masih bukan tandingan Shang Yuan Yang Shen kau masih muda tetapi sangat licik Berani mempermainkanku Aku tidak pernah berpikir untuk mempermainkanmu Namun yang pasti aku mau kau mati Dengan segera Yang Shen menggunakan teknik Dewa Iblis Shaichi Yang mana itu menciptakan sebuah pedang raksasa Yang langsung tertuju pada Shang Yuan Tak tinggal diam Shang Yuan juga menyiapkan teknik miliknya Dimana dia menciptakan tangan api raksasa Yang langsung menangkap dan menghancurkan pedang Dewa Iblis Shaichi Tak menyerah Yang Shen melanjutkan dengan serangan teratai api tiga warna Karena pernah diserang oleh teratai api tiga warna Shang Yuan segera menyiapkan jurusnya Dan yakin bahwa kali ini dia bisa menghadapinya Namun sayangnya Yang Shen yang tahu bahwa hanya satu tidak akan cukup Sebenarnya telah menyiapkan beberapa teratai api tiga warna Di gulungan senjata yang mana membuat ekspresi penuh percaya dari Shang Yuan Langsung hilang Bersama dengan dia yang menerima serangan Lagi-lagi semua orang hanya bisa dibuat tercengang Melihat kekuatan teratai api tiga warna Namun mereka yakin itu tidak akan cukup untuk membunuh Shang Yuan Berdebat sialan kau telah membuatku terpojok Terlihat Shang Yuan setelah ledakan meredah Dia pun langsung melepaskan serangan delapan ribu bilah angin Untuk mencincang Yang Shen Menerima serangan yang terus berdatangan Yang Shen sedikit demi sedikit mulai tersayat Gu Tianji yang cemas mencoba meminta agar Yang Shen secepatnya lari Namun Yang Shen tak gentar dan masih mencoba menghadapi bilah-bilah angin Layak sebagai alam meraja bela diri Menggunakan kultivasi alam wuzun untuk menghadapinya Memang terlalu dipaksakan pikir Yang Shen Maka dari itu dia pun segera mengeluarkan bendera jiwa Untuk menggunakan kekuatan arwah Melihat itu Gu Tianji segera melarangnya Karena itu benar-benar sangat berbahaya Jika Yang Shen mendapat umpan balik dari teknik tersebut Yang bisa mempengaruhi alam kultivasinya Namun dengan tekat yang kuat ingin membunuh Shang Yuan Yang Shen sama sekali tidak peduli Selain itu dia yakin Jika Shang Yuan tidak mati hari ini Kebimo dan yang lain tidak akan bisa hidup dengan tenang Bahkan para rakyat kabupaten Pang Yang Yang mati juga tidak akan tenang Singkat cerita melihat tekat Yang Shen Gu Tianji akhirnya membuat keputusan Dia berkata bahwa Yang Shen tidak perlu menggunakan kekuatan arwah Tetapi dia ingin meminjam tubuhnya Intinya Gu Tianji ingin meminjam tubuh Yang Shen Karena dirinya lah yang akan membantu membunuh Shang Yuan Yang Shen segera menolak saran tersebut Namun karena Gu Tianji tidak ingin dasar kultivasi Yang Shen rusak Yang bisa mempengaruhinya kembali ke puncak Dia segera memasuki tubuh Yang Shen Dan mengambil alih tubuhnya Melihat Yang Shen terdiam di tempat Dengan tawa kerasnya Shang Yuan segera melepaskan tebasan terakhir Dari 8.000 bilah angin Yang mana itu benar-benar membuat semua orang yakin Yang Shen benar-benar sudah tamat Shang Yuan sudah cukup Ucap Yang Shen Atau lebih tepatnya Gu Tianji Bersamaan dengan dia yang juga melepaskan sebuah pukulan Yang langsung menghancurkan bilah angin Mengabekan keterkejutan Shang Yuan Dalam sekecap mata Gu Tianji Yang saat ini sedang memakai tubuh Yang Shen Mulai menerobos keranah Wu Huang Atau alam raja bela diri Dan berhenti di tingkat ketiga alam raja bela diri Meskipun saya sendiri juga bosan mengatakannya Melihat semua itu orang-orang lagi-lagi dibuat tercengang Saat mereka bertanya-tanya Apakah Yang Shen masih bisa disebut seorang manusia Karena tiba-tiba bisa menerobos keranah Wu Huang Bahkan ke tingkat ketiga Tak jauh berbeda dengan mereka Dua orang yang sedang mengambang di udara Hanya bisa bertanya-tanya Apa sebenarnya latar belakang Yang Shen Sampai bisa memiliki kartu tertutup seperti itu Namun yang pasti pria berambut putih sadar bahwa Yang Shen tidak bertarung seorang diri Gu Tianji hanya bisa senang karena bisa merasakan kembali ke alam raja bela diri Namun meskipun hanya peringkat tiga Itu sudah lebih dari cukup untuk memberiskan Shang Yuan Aura yang asing ini kau bukan Yang Shen siapa kau sebenarnya teriak Shang Yuan Tanpa menutup-nutupinya Gu Tianji menjelaskan bahwa dalam hal senioritas dia adalah leluhurnya Namun bodohnya tanpa memperdulikan itu Shang Yuan segera mengeluarkan pedangnya dan maju untuk membunuh Yang Shen Dengan tenang Gu Tianji segera menggunakan metode turunan ke sembilan perhitungan langit Yang mana dalam satu tarikan nafas Shang Yuan akan mendapat hukuman petir langit Shang Yuan hanya menganggap bahwa itu omong kosong Namun tak berselang lama tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan setelah itu petir merah menyambarnya Apa yang baru saja terjadi benar-benar membuat kedua orang yang melayang di udara sangat-sangat terkejut Karena pada dasarnya apa yang digunakan oleh Gu Tianji merupakan keahlian kuno yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun yang lalu Shang Yuan yang sedikit gosong hanya bisa bingung saat dia bertanya Keahlian kuno sudah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu Bagaimana mungkin kau bisa menggunakannya Orang suci dari mana kau ini Sudah ku bilang aku adalah leluhurmu Cucu bersikaplah yang baik Jawab Gu Tianji Setelah itu pun tanpa pandang bulu dia segera menggunakan keahlian kuno lainnya Yaitu metode turunan ke delapan perhitungan bumi gravitasi ruang yang mana membuat Shang Yuan secara paksa ditekan ke bawah Melihat Yang Sen bisa mengendalikan petir dan gravitasi hanya bisa membuat para penonton tak berhenti terkejut Mereka bahkan sampai-sampai menganggap yang sekarang sedang dihadapi oleh Shang Yuan mungkin adalah dewa Untuk mempersingkat waktu intinya setelah itu Shang Yuan masih belum menyerah Dia juga tidak percaya bahwa sosok Yang Sen yang dilawannya saat ini adalah dewa Bertanya dan tawa Gu Tianji hanya bisa bertahan selama 7 menit di tubuh Yang Sen Membuatnya hanya bisa tertawa senang Karena setelah 7 menit berlalu dia akan mencapik-capik Yang Sen dengan tangannya sendiri Tentunya meskipun hanya bisa bertahan 7 menit Gu Tianji benar-benar akan menghabisi Shang Yuan sebelum 7 menit berakhir Dia segera menggunakan metode turunan ke 7 perhitungan manusia Yang mana dalam waktu 7 menit selanjutnya Shang Yuan tidak akan bisa menggunakan aura spiritual lagi Benar saja dalam sekejap mata seluruh aura spiritual yang ada di dalam tubuh Shang Yuan menghilang Yang membuatnya benar-benar bingung karena tidak bisa merasakannya Mengabaikan itu Gu Tianji segera menarik pedang iblis Shang Yuan yang sadar akan kematiannya semakin dekat Hanya bisa ketakutan saat dia mencoba meminta ampun Sampai-sampai dia berkata tidak lagi menginginkan tubuh turunan yang dimakan oleh Yang Sen Dan juga dendamnya telah berakhir Mengabaikan ocehan Shang Yuan Gu Tianji mulai melepaskan beberapa tebasan Di saat dia berkata Pikirmu akan berakhir sesuai yang kau katakan Kau baru saja memberi 3 pukulan pada Yang Sen Jadi tanyakan padanya apakah dia setuju untuk mengakhirinya begitu saja Selain itu kau telah menangkap tetuamu dan yang lainnya juga Membunuh salah satu dari mereka Tanyakan apakah mereka juga setuju untuk selesai begitu saja Dan juga coba kau tanyakan pada jutaan arwah yang mati di kabupaten Pangyang Apakah mereka juga setuju Shang Yuan benar-benar ditebas habis-habisan oleh Gu Tianji tanpa bisa melawan Dia sebisa mungkin meminta pengampunan dan bahkan sampai berjanji akan menembus semua itu dengan sisa hidupnya Namun diliputi dengan amarah Gu Tianji mengatakan Shang Yuan hanya mempunyai satu benda di tubuhmu yang pantas digunakan untuk menembus semua hutangmu Bertanya apa itu Gu Tianji lantas menjawab Itu adalah nyawamu bersamaan dengan dia yang menebas leher Shang Yuan Mengapa aku harus mengusik Yang Sen pikir Shang Yuan di saat dia menemui ajalnya Tiba-tiba Gu Tianji memandang salah satu penonton dan berkata Hai masih ada cara untuk menyelamatkan diri tetapi apakah kau pikir bisa lolos dari mataku Usut punya usut ternyata Shang Yuan tidak benar-benar mati Karena sebenarnya tubuh lain Shang Yuan sedang bersembunyi di antara penonton setelah dia menggunakan ilmu peniru Dimana dia berada itu adalah orang yang saat ini sedang ditatap oleh Gu Tianji Namun sayangnya ketika dia ingin menghabisi Shang Yuan Ternyata waktu 7 menit segera tiba Berpikir bahwa akan menyerahkan sisanya pada Yang Sen dia pun segera pergi dari aula utama Liang Zhou Shang Yuan yang telah menyamar menjadi manusia gorilla dengan segera bentuk wajahnya berubah ke bentuk aslinya Tak berselang lama orang-orang mulai heboh melihat pertandingan yang sangat luar biasa tersebut Mereka tidak menyangka Yang Sen yang berada di tingkat ketiga alam wujud nyaris saja membunuh tingkat ketiga alam Raja Beladiri Yang mana itu benar-benar sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya Namun satu hal yang pasti mereka sangat yakin Mulai hari ini nama Yang Sen akan menyebar ke seluruh pulau tak berujung bahkan mungkin ke seluruh dunia Pria berambut putih merasa sangat kecewa karena Yang Sen tiba-tiba menghentikan pertarungan dan pergi tanpa membunuh Shang Yuan Merasa bosan dan ingin segera menemukan hal menarik lainnya dia pun segera pergi Adapun pria berotot melihat teknik-teknik kuno yang digunakan oleh Yang Sen atau Gu Tianji Dia berpikir Yang Sen pasti berasal dari klan keluarga yang sangat kuno Dia yang awalnya ingin menjadi saudara Yang Sen menjadi tidak berani bahkan meskipun hanya berteman Shang Yuan kau telah menyinggung orang hebat yang belum pernah ada sebelumnya Meskipun kau selamat tapi aku rasa mungkin kau akan hidup dengan tegang dan gelisah setiap hari Pikir pria berotot memandang ke arah Shang Yuan sebelum pergi Sambil memegangi lehernya Shang Yuan benar-benar sangat shock Karena jika dia tidak menggunakan teknik meniru pasti benar-benar sudah mati Namun akibat menggunakan teknik meniru sekarang basis kultivasinya telah merosot ke alam Raja Beladiri awal Dia hanya bisa bertanya-tanya siapa sebenarnya Yang Sen Bagaimana dia bisa memiliki ilmu yang sangat luar biasa Sampai-sampai dia tidak bisa menggunakan aura spiritualnya Selain itu kampung halamannya juga yang tak lain adalah kekaisaran Xing Feng Dijaga oleh orang yang begitu kuat Namun bodohnya Shang Yuan tidak kapok Berpikir bahwa jika dia membiarkan Yang Sen tetap hidup maka hidupnya tidak akan tenang Dia pun segera berteriak pada semua orang agar mereka mengejar dan membunuh Yang Sen yang saat ini sedang terluka parah Hening tak ada respon satu pun hanya bisa membuatnya bingung sebelum dia mulai marah dan membentak semua orang Singkat cerita karena mereka tidak sebodoh Shang Yuan Mereka berpikir meskipun Yang Sen sedang terluka parah Dengan kemampuan yang telah dia tunjukkan Mereka sangat yakin Yang Sen mungkin bisa membunuh mereka dengan hanya satu jarinya Meskipun hadiah yang diberikan terdengar sangat menggiurkan Tetapi mereka lebih memilih nyawa mereka sendiri Pada akhirnya satu demi satu orang-orang mulai pergi dengan beberapa alasan Di antaranya ada yang beralasan bahwa istrinya mau melahirkan anak ketiga Dan ada juga yang beralasan mempunyai urusan lain Hanya bisa kesal karena tak bisa melakukan apa-apa lagi Pada akhirnya Shang Yuan hanya memerintahkan prajuritnya Untuk menjaga ketat aula utama Liang Zhou mulai sekarang Sementara dirinya akan menutup diri Untuk berjaga-jaga aku sebaiknya menghindar dulu Untuk mencegah Yang Sen balik menyerang Ucap Shang Yuan Kembali lagi ke Gu Tianji Dengan segera dia membawa tubuh Yang Sen ke sebuah gua Karena tubuh Yang Sen belum cocok dengan alam raja bela diri Dengan kesenjangan yang terlalu besar Akibatnya sekarang basis kultivasi Yang Sen yang telah berhasil Menterobos ke tingkat 8 alam Wuzun Tiba-tiba turun ke tingkat kelima alam Wuzun Dengan segera Gu Tianji keluar dari tubuh Yang Sen Dan dia merasa lega karena berkat kekuatan arwah Akar pokok milik Yang Sen baik-baik saja Melihat Yang Sen sedikit murung Gu Tianji langsung meminta maaf Namun Yang Sen menjawab itu tidak perlu Karena apa yang dilakukan oleh Gu Tianji juga Demi membunuh lawan Yang Kuat Berkata bahwa tubuhnya agak lemas Yang Sen segera duduk untuk berkultivasi Bahkan ketika Gu Tianji mengatakan ingin membicarakan sesuatu Dia langsung menolaknya Karena mereka masih memiliki banyak waktu untuk berbicara Walaupun pada dasarnya Yang Sen sendiri sudah menebak Apa yang ingin dibicarakan oleh Gu Tianji Maharaja waktuku tidak banyak lagi Ucap Gu Tianji yang langsung dijawab Yang Sen dengan wajah sedih Senior apakah kau tidak bisa membohongiku Setelah itu ekspresi Yang Sen menjadi serius Dengan segera mengeluarkan bendera jiwanya Dia berusaha membawa Gu Tianji masuk kembali Agar beliau tak meninggalkan dirinya Namun sayangnya setelah mencoba dan terus mencoba Tidak terjadi apa-apa Akan tetap Yang Sen masih berfikiran positif Menganggap bahwa mungkin jiwa Gu Tianji agak istimewa Sehingga dia pun terus mencoba dan mencoba lagi Sampai akhirnya dihentikan oleh Gu Tianji Gu Tianji berkata bahwa seharusnya Yang Sen sendiri sudah tahu Kalau bendera jiwa hanya dapat menyerap arwah-arwah Sehingga tidak mungkin bisa menyerap dirinya Yang hanya tersisa jiwa pikiran Karena jiwanya sudah terbakar habis saat pertarungan sebelumnya Yang Sen lantas bertanya Mengapa Gu Tianji sampai melakukan semua itu Yang langsung dijawab bahwa baginya Jauh lebih penting untuk Yang Sen kembali ke puncak Daripada hidupnya sendiri Karena seluruh dunia membutuhkan Yang Sen yang kembali ke puncak Untuk sementara waktu mereka terus mengobrol Dimana Yang Sen benar-benar tak terima jika Gu Tianji menghilang Karena menurutnya jika harga untuk dirinya kembali ke puncak Adalah dengan mengorbankan orang-orang pentingnya Maka dia tidak perlu kembali ke puncak Namun di sisi lain Gu Tianji terus meyakinkan Yang Sen bahwa pengorbanan dirinya Diperlukan sebagai proses kembalinya Yang Sen ke puncak Selain itu 80 ribu tahun yang lalu Dia juga seharusnya sudah mati di lorong waktu Jadi bisa hidup sampai sejauh ini itu sudah lebih dari cukup Singkat cerita Gu Tianji meminta maaf Karena dia telah mengingkari janji Dimana dia tidak lagi bisa menemani perjalanan Yang Sen Namun sebelum benar-benar menghilang Gu Tianji meminta satu permintaan Yaitu dia ingin setidaknya Yang Sen memanggilnya guru Tanpa pikir panjang lagi Yang Sen segera bersujud dan memberi hormat pada guru Selain itu dia juga mengatakan sebenarnya sosok Gu Tianji Sejak awal sudah seperti guru di hatinya Selama hidup aku tidak pernah menyembah langit dan bumi Aku hanya menyembah ayah dan ibu Aku tidak pernah menghormati hantu dan dewa Tetapi aku hanya menghormati guru Ucap Yang Sen Gu Tianji hanya bisa senang Karena sebelum kematiannya Dia telah menerima seorang murid Bahkan muridnya sendiri adalah murid yang luar biasa Seperti Maharaja Setelah mengatakan beberapa kata perpisahan Gu Tianji mulai menghilang Melihat itu Yang Sen hanya bisa panik Dengan segera dia mengeluarkan isi dari kantong penyimpanannya Untuk mencari apakah ada benda yang bisa menyelamatkan gurunya Terus mencari dan mencari Akhirnya dia menemukan sebuah kantong Yang sebelumnya dia terima dari pendeta Tao Pendeta Tao sebelumnya berpesan Agar Yang Sen membuka kantong tersebut saat situasi benar-benar kritis Merasa bahwa sekaranglah waktunya Tanpa pikir panjang dia segera meropek kantong tersebut Tiba-tiba dari dalam kantong keluar sesuatu yang mana itu langsung membungkus Gu Tianji Dengan keringat yang masih menetes Yang Sen hanya bisa bertanya Apakah ini berhasil? Itu tidak bisa dibilang berhasil Ini hanya mempertahankan sisa jiwa pikiran terakhirnya saja Ucap sebuah suara yang ternyata adalah pendeta Tao Meskipun itu bukan wujud aslinya Melainkan hanya semangat pikirannya saja Yang dia tanam Karena sebelumnya telah mendapat firasat Yang Sen akan bertemu bahaya Tetapi dia sendiri tidak menyangka jiwa Gu Tianji akan terbakar Pendeta Tao Karena jiwa pikiran guruku dipertahankan Apakah itu berarti dia bisa hidup kembali? Tanya Yang Sen Pendeta Tao lantas menjawab bahwa memang benar Masih ada cara untuk menghidupkannya kembali Tetapi membutuhkan sesuatu Dan itu adalah pil kebangkitan Namun masalah utamanya Pil kebangkitan adalah pil tingkat 10 Orang yang memasuki alam maharaja Atau mudahnya kaisar agung Dan memiliki tingkat alkimia yang sangat tinggi Baru bisa memurnikan pil tersebut Aku yang akan memurnikannya Aku harus bisa memasuki alam kaisar agung Memurnikan pil kebangkitan Untuk menghidupkan guru kembali Teriak Yang Sen Dia berpikir bahwa tampaknya Selain membalas dendam Setelah kembali ke puncak Yaitu ke alam kaisar agung Dia memiliki satu tujuan lagi Yaitu untuk menghidupkan Sang Guru Pendeta Tau hanya bisa senang melihat Itikat baik Yang Sen Namun dia tak lupa mengingatkan Jika Yang Sen benar-benar ingin Memasuki alam kaisar agung Itu tergantung dengan seberapa kuat hatinya Singkat cerita Pada akhirnya Pendeta Tau segera pergi Dan dia juga membawa sisa jiwa Gu Tianji agar bisa mempertahankan hidupnya Yang Sen hanya bisa berterima kasih Atas semua bantuan Yang diberikan oleh Pendeta Tau Yang langsung dijawab bahwa Itu tidak perlu Sebab alasan Pendeta Tau membantu Karena dia telah diutus oleh seseorang Yang mana itu benar-benar Membuat Yang Sen terkejut Kamu akan tahu setelah waktunya tiba Selanjutnya Kau pergilah ke pusat Asosiasi Tianyao Di Jizhou Asosiasi Tianyao adalah Kekuatan puncak di pulau tak berujung Dengan bergabung ke asosiasi itu Akan meringankan kerepotanmu Juga bisa meningkatkan ilmu alkimia Ucap Pendeta Tau Sebelum dia pergi meninggalkan Yang Sen Yang Sen yang ditinggal sendirian Hanya bisa bertanya-tanya Apakah itu juga pengaturan dari orang Yang meminta Pendeta Tau melindunginya Namun yang pasti Siapakah sebenarnya orang itu Yang mampu meminta Pendeta Tau Melindungi dirinya Berfikir bahwa selama Pendeta Tau Tidak bermasuk jahat padanya Maka tidak perlu terlalu memikirkan Orang di belakangnya Yang Sen akhirnya memutuskan Untuk pergi ke asosiasi Tianyao Yang telah diperintahkan Namun sebelum pergi Ada satu hal yang harus diselesaikan Terlebih dahulu Yaitu dia harus mengambil Sedikit bunga hutang dari Shang Yuan Di dalam peta gambar organ Pendeta Tau yang membawa Sisa jiwa Gu Tianji Mendatangi kakek tua Dengan segera dia menyerahkan Gu Tianji padanya Yang membuat si kakek tua bertanya Dari mana kau mendapatkan Sisa pikiran seorang petarung Singkat cerita Tanpa ingin menjelaskan lebih lanjut Dengan sikap yang sedikit kasar Pendeta Tau meminta Agar kakek tua memberikan gisi Untuk mempertahankan hidup Sisa jiwa Gu Tianji Yang mana hal itu Benar-benar membuat Kakek tua sedikit terkejut Melihat pendeta Tau Masih mau menyelamatkan seseorang Sambil berjalan pergi Pendeta Tau hanya menjawab Bahwa jika bukan dipesan oleh seseorang Dia tidak mungkin akan melakukan hal bodoh Seperti itu Mendengarnya kakek tua merasa Tau siapa orang itu Karena di dunia ini Yang dapat mendorong pendeta Tau Melakukan sesuatu Hanyalah orang itu Sementara itu di sekte Yunhai Di samping patung leluhur Yunhai Telah dibangun patung baru Yang tak lain adalah patung Yangshen Dikejar oleh seorang murid Shiyoyu terlihat sedang bersenang-senang Di saat dia berlari dengan Membawa sebuah batu Yang mana itu merupakan Harta karun sekte Yaitu segel leluhur Yunhai Dengan segera Shiyoyu langsung Memanjat ke atas patung Yangshen Melihat itu Murid yang mengejar Hanya bisa dibuat panik Memohon agar Shiyoyu segera turun Patung ini adalah kak Yangshen Aku dan kak Yangshen sangat akrab Dia pasti tidak akan menyalahkanku Ucap Shiyoyu Bersama dengan dia Yang melambung-lambungkan segel Yunhai Yang membuat sang murid semakin panik Takut segelnya akan jatuh dan hancur Benar saja Karena tiba-tiba Shiyoyu bisa merasakan sesuatu Dia tanpa sengaja menjatuhkan segel Yunhai Tetapi untungnya dengan sigap Si murid menangkapnya Melihat tingkah Shiyoyu Shuro yang datang Lantas bertanya Shiyoyu ada apa denganmu Langsung melompat ke dalam pelukannya Shiyoyu yang mulai menangis Berkata bahwa dia Tiba-tiba merasa Kakeknya telah menghilang Meskipun awalnya terkejut Shuro mencoba menghibur Shiyoyu Shiyoyu apakah kau bermimpi Kakek akan baik-baik saja Apakah kau lupa dia pergi bersama Kak Hyangshen Dan Kak Hyangshen begitu hebat Dia pasti bisa melindungi kakekmu Dalam sekejap mata Ekspresi seri Shiyoyu kembali ceria Singkat cerita Dia tiba-tiba bertanya pada Shuro Apakah mereka bisa menemui kakeknya Dan Kakak Hyangshen Karena dia sangat merindukan mereka Meskipun pada awalnya Ide itu sama sekali Tidak terlintas di pikirannya Setelah berpikir bahwa Sepertinya memang sudah waktunya Shuro sedikit memikirkannya Sedang serius memikirkan semua itu Tiba-tiba penatua Sheik Tae Yunhai Yaitu Li Yun Tian memanggil Shuro segera memberi hormat Namun Li Yun Tian menghentikannya Karena Shuro telah memiliki jasa Yang sangat besar pada Sheik Tae Shuro kemudian bertanya Ada urusan apa Li Yun Tian mencarinya Li Yun Tian lalu menjelaskan bahwa Karena sekarang Shuro telah mencapai alam Wuzhong Dia berniat mengangkatnya Menjadi tetua besar Sheik Tae Dalam Yang bertanggung jawab atas seluruh urusan Sheik Tae Yunhai Shuro sebisa mungkin menolak tawaran tersebut Karena dirinya yang masih muda Tidak mampu memikul tanggung jawab penting seperti itu Li Yun Tian sama sekali tidak mempermasalahkan hal kecil seperti itu Namun karena Shuro terlihat benar-benar tidak menginginkannya Dia hanya bisa membuatnya bertanya Mengapa kau tidak bersedia Bukannya Shuro Shio Yu adalah orang yang menjawabnya Bahwa dia dan Kak Shuro Mau pergi mencari kakek dan kakak Yang Shen Jadi Shuro tidak boleh menjadi seorang tetua besar Li Yun Tian hanya bisa terkejut mendengarnya Setelah itu Shuro mulai menjelaskan bahwa Dia memang berniat pergi Karena ingin melihat dunia luar Selagi usianya masih muda Secara kebetulan Shio Yu juga merindukan kakeknya Walaupun pada dasarnya Dirinya juga merindukan Yang Shen Meskipun tidak mengatakannya secara langsung Pada akhirnya Li Yun Tian mau tidak mau Menyetujui kepergian Shuro Yang benar-benar membuat Shuro sangat senang Berbalik untuk kembali Li Yun Tian hanya bisa mengeluh Ada apa dengan anak muda sekarang Apakah semuanya tidak memandang Kenaikan pangkat lagi Sepertinya masih lama bagiku untuk pensiun Memandang patung Yang Shen Shuro hanya bisa berpikir Bagaimana keadaan Yang Shen sekarang Namun yang pasti sekarang jauh lebih hebat Yang membuatnya hanya bisa bertanya-tanya Setelah mereka bertemu Apakah dirinya pantas berjalan sejajar dengannya Sementara itu di aula utama Liang Zhou Karena selama beberapa hari ini Masih belum ada kabar tentang Yang Shen Sang Yuan hanya bisa bertanya-tanya Mungkinkah dia sudah pergi dari Liang Zhou Karena jika tidak Dia khawatir tidak bisa makan dan tidur tenang setiap hari Karena selalu merasa Yang Shen akan datang membunuhnya setiap saat Sedang stres memikirkan semua itu Tiba-tiba seseorang datang dan memberikan laporan Dalam laporan dikatakan Yang Shen sudah masuk dan membunuh di 5 kabupaten daerah Liang Zhou Empat ketua dari tiap kabupaten telah terbunuh dan seorang lagi kultifasinya dilumpuhkan Mendengar itu Sang Yuan hanya bisa berteriak Apa dia masih belum pergi Tak berserang lama satu lagi orang datang Dia melapor bahwa Yang Shen telah menyerang rumah lelang resmi Liang Zhou Menjarah semua barang berharga dan membunuh semua penguasa delapan besar Tak berhenti disitu Lagi-lagi seseorang datang melapor bahwa Yang Shen telah memasuki area pertambangan spiritual di gunung Miyayin Membunuh semua penjaga Melepas semua budak Dan juga menghancurkan seluruh pertambangan Sang Yuan hanya bisa mengertakan giginya saat dia bertanya-tanya Apakah Yang Shen sedang membalasnya Yang membuatnya cemas mungkin selanjutnya dia akan datang ke aula utama Liang Zhou Baru saja memikirkan semua itu tiba-tiba Orang terakhir datang mengatakan bahwa saat ini Yang Shen sedang menuju ke aula utama Liang Zhou Dimana berita itu benar-benar membuat Sang Yuan ketakutan Dia pun meminta agar semua orang segera pergi menghalangi Yang Shen Sementara dirinya akan menutup diri di area terlarang Namun tiba-tiba kakek kura-kura menjelaskan bahwa memang benar Yang Shen datang Namun dia langsung pergi lagi Tetapi sebelum pergi dia meninggalkan sebuah kata-kata Apa itu cepat katakan? Tanya Sang Yuan Kakek kura-kura lantas menjawab Dia bilang agar tuan penguasa menghargai saat-saat terakhir Dia akan segera datang mengambil kepalamu Merasa kesal Sang Yuan lantas bertanya ke arah mana perginya Yang Shen Yang ternyata itu ke arah Jisou Menyurut semua orang untuk pergi Sang Yuan duduk kembali di kursinya Dia berpikir bahwa kartu tertutup Yang Shen terlalu menakutkan Maka dari itu dia berniat membuat Yang Shen mati di Jisou Dan karena pada dasarnya Jisou adalah wilayah asosiasi Tian Yao Dia berniat memanfaatkan asosiasi Tian Yao untuk membunuh Yang Shen menggantikan dirinya Oke semua mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya